Halo everyone, berjumpa lagi di Konek Tekno dengan saya Kang Dar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang promo yang ditawarkan oleh Indihome di bulan kemarin atau bulan Agustus tentang promosi kemerdekaan. Saya dapat telepon dari 150745, dia menelpon untuk menawarkan paket layanan internet, yakni 40MB dengan tidak membayarnya, yakni gratis 1 bulan pertama, tetapi di bulan berikutnya akan dikenai tambahan sebesar Rp250.000 belum PPN. Oke, nanti teman-teman akan ditanyakan, mungkin video yang saya buat ini adalah terlambat ya, tapi bisa jadi promo seperti ini akan datang di bulan berikutnya, yaitu dengan ketentuan promo yang lainnya. Oke, dan untuk promo 1 bulan pertama ini, itu gratis, jadi cuma 1 bulan, disini saya ditelepon, itu pada bulan 20 Agustus ya, sekarang udah bulan 9 tanggal 15, jadi 5 hari lagi ini, paketnya sudah habis, dan nanti akan dikenai biaya Rp250.000 untuk tambahan dari paket sebelumnya. Oke, untuk paket sebelumnya, disini saya menggunakan layanan 341 atau 30 BPS, untuk lihat perinjanya kita lihat disini. Nah, disini saya sudah menggunakan layanan internet atau kota penggunaan sebesar 268 GHz. Nah, disini adalah paket tagihan layanannya ya, untuk bulan September ini saya belum bayar ya, untuk tagihannya. Oke, untuk riwayatnya seperti ini ya. Adalah untuk pembayarannya dan untuk paket yang dipilih, nah disini Rp310.000, dengan PPN 10% yakni Rp31.000. Ini adalah paket 30 BPS. Oke, sekarang saya sudah upgrade disananya, yang melepon itu 1507 BPS, itu menjadi 50 BPS dengan gratis katanya. Tapi saat saya coba speed test ya, teman-teman. Ini saya coba speed test. Nah, disini layanannya dapat berapa ya, nah disini tidak ada perubahan sekali ya, meskipun saya pakai 30 BPS, ini tidak sampai 50, 40 ya, ini mungkin agak naik ya. Soalnya kemarin-kemarin saya tes itu, cuma mentok sampai 30 BPS. Dan untuk upload segini ya, mungkin ini siang ya, oke. Itulah untuk review paket, nah jadi pembagiannya untuk satu bulan pertama, katanya disini, saya ditawarkan adalah 20 Agustus sampai 20 Agustus lagi, itu free. Jadi, nanti dari 20 September ke 30 September, itu akan dikenakan biaya prorata ya. Jadi tinggal Rp250.000 dibagi 3, nanti ditambahin segitu ya. Dengan tambahan paket yang teman-teman gabung sebelumnya. Nah, untuk bulan Oktobernya itu, bayarnya, itu nanti kena prorata, dan untuk bulan November itu akan dikenakan biaya full, yakni Rp600.000. Oke, mungkin itulah ulasannya ya. Apabila teman-teman ingin menerima paket promo layanan. Mungkin ini video ini cukup terlambat saya buatnya ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin, mungkin ke depan ini bisa bermanfaat untuk promo berikutnya. Untuk kalian yang nanya sendiri, menurut saya kurang sesuai ya. Untuk downloadnya, karena untuk akhir-akhir ini, ya saya tes, itu tidak, saya pakai maksimal, tahu sendiri teman-teman, disini saat kita lihat perinjian penggunaannya juga. Atau, cuma Rp268.000 ya. Jadi, saya tidak memaksimalkan untuk paket ini ya, segedar, coba-coba aja ya. Dan juga, kata customer service juga, itu kalau dirasa teman-teman tidak nyaman, teman-teman bisa telepon aja Rp147.000 untuk downgrade ke paket sebelumnya. Nah, jika dirasa untuk biaya belaniannya ini cukup memengkak. Oke. Atau juga teman-teman bisa hubungi customer service. Oke, itu aja review singkat kali ini tentang paket promo wifi kemerdekaan. Yang ada setiap bulan itu, semoga video ini bermanfaat. Saya Kang Dar, terima kasih. Sampai jumpa.